Intro China emang gak henti-hentinya mengguncang dunia. Baru-baru ini, para peneliti dari negeri tirabambu mengumumkan kalau mereka udah berhasil mengkloning serigala artik liar. Hal ini disampaikan pada 19 September 2022 lalu dalam konferensi yang membahas tentang salah satu penemuan paling menarik abad ini. Hewan itu diberi nama maya. Mereka pertama kali merilis video maya ke publik tepat di usia ke-100 hari hewan tersebut sejak dilahirkan pada 10 Juni 2022. Para peneliti menyebutkan kalau mereka mengambil sampel kulit serigala kutub betina liar dan sel ositnya dari anjing betina jenis Beagle untuk menjadi sel donor maya. Peristiwa langka ini diabadikan oleh channel Youtube yang bernama South China Morning Post dan telah ditonton jutaan orang dengan ratusan komentar. Tapi tau gak sih, maya sebenarnya bukan hewan kloningan pertama di Jagat Raya. Di tahun 1996 silam, ilmuwan Skotlandia bernama Kate Campbell berhasil melakukan kloning pada spesies mamalia yakni domba yang diberi nama Dolly. Keberhasilan kloning ini dilakukan di tiga ibu yang berbeda. Si ibu pertama bertugas menyediakan telur, si ibu kedua menyediakan DNA dan ibu yang ketiga membawa embryo hasil kloning. Waduh, satu bapak tiga ibu ya? Anyway, Dolly ini ternyata sudah berhasil menghasilan banyak keterunan. Anak pertamanya lahir di tahun 1998. Di tahun berikutnya menghasilkan domba kembar. Kemudian tahun 2000, Dolly melahirkan domba kembar tiga sebelum dinyatakan meninggal dunia. Penemuan ilmiah ini emang selalu mencuri perhatian dunia. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa tujuan dari kloning ini? Percaya atau tidak, peristiwa ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan sederhana. Eksperimen kloning yang dilakukan kedua ilmuwan ini bukan cuma iseng doang. Eksperimen ini adalah bentuk perhatian khusus terhadap aneka hayati yang berada pada status hampir punah. Dengan kata lain, kloning bisa memperpanjang umur suatu spesies yang mendekati kata punah. Maya dan Dolly merupakan eksperimen sampel yang nantinya menjadi percontohan bagi spesies lain dengan harapan dapat membantu memperlambat kepunahan keaneka ragaman hayati. Keuntungan nyata yang diperoleh langsung dari keberhasilan kloning ini adalah terbukanya peluang dan harapan yang sangat besar bagi konservasi plasma nutva dari berbagai jenis spesies. Selain itu, kloning juga dapat mengimplementasikan genom resource bank yang bermanfaat bagi upaya pelestrian spesies hewan langka ataupun mempercepat peningkatan kualitas genetik ternak unggul. Menarik bukan? Tentunya apa yang dilakukan para ilmuwan hebat ini merupakan cerminan teknologi masa depan yang semakin berkembang pesat. Kita tinggal tunggu kabar mengejutkan apalagi selanjutnya. Kira-kira spesies apa ya yang bakal dikloning sama ilmuwan lainnya? Coba kalian komentar di bawah siapa tahu jadi kenyataan.